selamat menikmati membuat stampel secara digital, stampel yang bisa digunakan di Microsoft Office, entah itu di Word, entah di Excel, ataupun di PowerPoint. Karena di masa-masa seperti ini yang serba online, pasti biasanya stampel seperti ini digunakan. Apalagi pada masa-masa pandemi seperti ini, apapun dilakukan secara online, surat-menyurat dilakukan secara online, ini pasti sangat berguna. Yang pertama yang perlu kita persiapkan yaitu sebuah aplikasi, aplikasi yang dinamakan dengan Cam Scanner. Aplikasi Cam Scanner yang sudah ada di HP saya ini ada aplikasi Cam Scanner. Ataupun bisa Bapak Ibu cari di Play Store. Kita ketik Cam Scanner. Cam Scanner. Nah ini Cam Scanner. Nah ini bisa langsung di install apabila belum di install. Silahkan di install, nanti kalau sudah selesai, kita kembali lagi, sudah selesai, ini ada Cam Scanner. Nah itu yang pertama, untuk mempersiapkan aplikasi Cam Scanner. Selanjutnya, kemudian stampel, stampel atau cap basah yang sudah di stampelkan di kertas. Pertama, yang kedua itu, yang pertama tadi, Cam Scanner. Kemudian kalau sudah, kita buka aplikasi Cam Scanner-nya. Kita buka. Kita buka, kita klik atau tab kamera. Nah kita fotokan stampel yang sudah kita stampelkan di kertas tadi. Nah kita fokuskan seperti ini. Kemudian kita foto. Nah seperti ini. Setelah itu kita sesuaikan. Kita sesuaikan dengan stampelnya. Agar gambarnya jelas. Agar gambarnya terlihat jelas. Kalau sudah, kita klik di sini, kita tap di sini, di berikutnya. Ya, di sini muncul menu. Kita lihat ada asli, lighten, warna ajaib, mode abu-abu, black and white, dan lain sebagainya. Nah kita sarankan, atau saya sarankan untuk memilih yang warna ajaib. Nah kalau sudah, kita tap simpan, menyimpan. Nah kita simpan, kemudian jangan lupa disimpan di galeri. Di galeri, jadi caranya menyimpan, kita klik di sini, kita klik di tahan, kemudian klik simpan ke galeri. Nah ini sudah tersimpan di galeri. Setelah ini, langkah selanjutnya kita masuk ke browser. Bisa Google, bisa Chrome, kita klik Google, kita cari remove.bg. Nah ini gunanya apa? Gunanya untuk menghapus background, supaya nanti yang ada hanya stempel saja. Background tadi yang warna putih, kita hilangkan. Kita cari di sini. Remove.bg. Nah ini sudah muncul, kita upload gambar stempel tadi, foto stempel. Nah kita klik. Upload. Nah ini, ini perbedaannya. Perbedaannya. Tadi yang sudah kita upload, backgroundnya belum terhapus. Yang di sini sudah terhapus backgroundnya. Tandanya seperti ini bedanya. Di belakangnya, backgroundnya ada kotak-kotak. Abu-abu putih, abu-abu putih. Nah seperti itu, sudah hilang backgroundnya. Langkah selanjutnya kita download. Klik download lagi. Nah, terlihat di sini. Nah sudah, sudah selesai. Kita download. Nah ini, ini foto ini sudah, backgroundnya sudah dihapus. Kalau kita letakkan di Microsoft Office, Word, Excel, ataupun PowerPoint, ini sudah bisa digunakan. Ya, saya kira cukup itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa, like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.